Intro Masih di Sapa Aceh bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan Kasatpol PP dan WIH Kota Banda Aceh yang kita ajak ngobrol bagaimana kemudian sistem penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh agar kemudian kota ini semakin indah tentunya Pak Ayus dan juga Pak Bang Iwan menarik ternyata bicara terkait dengan penertiban yang dilakukan dari seluruh penertiban yang dari seluruh aturan-aturan dan segala macam sampai kemudian penertiban dilakukan yang paling sering dilakukan itu apa sebenarnya? Yang paling sering ya tentu permasalahan hampir seluruh kota itu PKL Pak PKL dan pasar itu memang yang ratingnya paling tinggi itu karena memang kota kita Banda Aceh ini kan kota yang paling hidup ya dari sisi perputaran ekonomi sehingga memang banyak pedagang-pedagang ataupun orang masyarakat kita yang di Aceh ini yang mencoba terus untuk mencari nafkah di kota Banda Aceh dengan ruang sempitnya seperti dibilang Pak Irwan saya tadi memang nampak kalau memang apa namanya kekumuhan ya kekumuhan ataupun kesemberhutan itu sangat-sangat jelas sekali apalagi ini di daerah pasar ya Pak, belakang Merjiraya, sebut orang Merjiraya ini dengan jumlah jumlah apa namanya jumlah pedagang yang ada dengan ruang yang sangat sempit ini tentunya ini ekstra ya hati-hati kami perlu hati-hati dan ekstra dalam penataan dan penanganannya karena juga ini tidak bisa sembarangan juga Pak karena kita masyarakat kita ini kan baru ya kita bilang dari masa konflik habis-habis tsunami jadi memang ini juga faktor-faktor yang perlu juga jadi pertimbangan kita dalam penegakan peraturannya disini memang beberapa kali Pak Wali menyampaikan pada kita bagaimana metode penggusuran itu tidak akan dilakukan ya jika tidak ada solusi ini yang mungkin jadi dilakukan kecuali kalau memang apa namanya kita tertipkan tuita gusur itu memang sudah nyata-nyata apa namanya benda yang memang tidak bergerak lagi Pak artinya sudah menetap oh iya misalnya bangunan di atas got dia sudah menetap permanen permanen tapi kalau yang namanya macam pedagang-pedagang dia bawa becak dia bawa gerobak itu masih bisa ditata dan diatur waktunya jadi kami strateginya ya mungkin dengan dinas terkait ya berindak akan mencoba merumuskan menetap dan memetakan ruas-ruas jalan mana yang bisa dan dengan jam tertentu Pak ya betul pada jam yang di jam dilarang ya mereka harus tidak boleh disini akan kami tegakkan gitu ini akan kami selagi susun peraturan wali kotanya Pak mungkin dalam dalam tetap ada opsi pilihan-pilihan ya Pak pasti Pak karena kalau kita nggak buat seperti itu juga sulit tidak kita tidak akan bisa kalau kita nggak pintar memanage mereka Pak ya juga ini akan jadi suatu problem dibiarkan pun jadi budaya takutnya gitu ya Pak udah jelas Pak kalau hal-hal ini kita biarkan pasti juga makin ini yang mana disini juga nanti akan memakan tempat parkir karena ini antara parkir dan PKL ini sama-sama ya dua sisi mata uang nih kalau parkirnya lengah masuk PKLnya Pak ya kan jadi kalau saya jadi dua-dua seperti ini nah ini yang paling tinggi itu PKL dan pasar jadi pasar juga ya masih apa namanya pemikiran ya masih mindset dari pedagang kita kalau nggak jualan di pinggir jalan ya nggak laku gitu padahal kan kalau kita lihat sarana pasar yang sudah semakin baik ya artinya kalau dimanfaatkan dan diatur sedemikian rupa ya tidak mereka tidak harus di badan jalan ini juga berulang-ulang kita kita ucapkan kami mulai operasi kerja dalam jam 5 pagi loh Pak jam 5 pagi itu anggota saya sudah sudah berada di pasar yang mengupayakan ya memang supaya mereka itu pada pukul 7.30 itu sudah tidak lagi berada di dimana-mana Pak jadi mereka sudah masuk gitu sudah masuk ke dalam pasar sampai operasional kami dari jam 5 sampai pukul 12 malam itu misalnya operasional aktif kalau jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu masuk operasional penegakan syariat itu jam-jam memang tugasnya WHA kami beraktifitas untuk melaksanakan penegakan syariat gitu kanun syariat inilah yang menjadi utama kita penegakan syariat juga tetap PKL ya dan juga pasar di pasar ini tentu ya PKL juga ada dua jenisnya ada PKL penjual sayur dan juga ada PKL yang dimana-mana di jalan-jalan ini Pak jual jambu ya mungkin ada yang jual makanan-makanan siap saji kemarin gak ada tiba-tiba udah ada besok lain lagi ceritanya kalau yang lain seperti tata bangunan ya memang juga ada itu juga jadi persoalan kami ya tata bangunan ya dimana GSB itu sering dilanggar sama pengembang kita ya ini memang butuh proses yang harus intensif ya kalau ini juga di seperti bilang sama Pak Irwan saat tadi tidak menjadi hal yang utama ini juga akan menjadi persoalan tata ruang kita akan tidak rapi Pak ada yang mundur ada yang maju juga tidak menjadikan cerminan yang baik untuk kota masa depan gitu Pak Irwan melihatnya kalau misalnya PKL kemudian pasar yang mungkin rutin dilakukan yang jadi budaya ini kira-kira menurut DPR apa yang harus ke depan harus dilakukan? kalau saya tadi mencermati dari Pak Yus disinilah tentangannya Pak Yus jadi di satu sisi ada keinginan kita untuk tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas sekelompok warga gitu Pak ya tapi ketika dibiarkan ini yang komplain juga warga kita nanti saya sering dapat pengaduan misalnya Pak Yus karena kita wakil masyarakat kan sering dapat SMS juga kadang-kadang ada yang saya forward Pak Yus, ada yang saya forward Pak Wali dan sebagainya Pak itu ini masalah parkir contohnya itu kok udah macet itu parkir di samping rumah sakit sejarah Abidin misalnya itu udah dua lapis motornya terus ada yang berdagang juga yang terganggu kan warga kita juga jadi di satu sisi kalau kita nggak atasi ini kalau kita atasi kasihan juga karena sedang mencari nafkah tadi misalnya orang parkir kan juga warga kita mencari nafkah orang jualan kiosk-kiosk global itu juga warga kita tapi yang terganggu akses jalannya juga warga kita warga kita nah ini polemiknya kita di situ polemik kebatinan makanya saya bilang kadang-kadang sen-sen nurani orang Pol PP mungkin agak lebih tebal tapi harus tegas ya Pak iya harus ya harus tegas Pak itu maksudnya harus tegas tadi kadang-kadang tidak sisi emosinya lebih kecil dimiliki oleh orang Pol PP dibanding kami-kami ini nah kami ini mungkin harus lebih harus lebih mengalah sebagainya tapi Pol PP ketika mengalah ini ada yang terganggu kepentingan contoh di Ulele itu Pak jadi ini kan kalau udah menjalan terus ini kan memakan badan jalan tadi seperti Pak I sampaikan jadi di sepanjang jalan menuju Ulele itu kan udah mulai jualan-jualan baju ya baju dan sebagainya saya sepakat dengan kebijakan Pak Wali tadi selama tidak ada solusi maka diupayakan tidak ada pengusuran penataannya nah ini Pak Wali gak cukup disitu harusnya Pak Wali harus tekan lagi dinas lain ayo dong lahirkan konsep bantu saya supaya PKL ini ada solusi jadi jangan lagi desak Pak Ius berarti desak Kepala Disperindak tadi atau dinas pariwisata mana tempatnya biar saya bisa bawa PKL itu ke situ ada pilihannya jadi jangan gusur sebelum ada solusi solusinya harus dicari jangan tunggu juga cari konsultan-konsultan yang bisa menata karena PKL ini saya sepakat dengan Pak Ius persoalan yang agak lebih sering dan lebih intens terjadi itu di PKL tapi dan PKL ini kadang-kadang bukan warga mana Aceh itu pula tentangannya Pak ya ada orang luar yang datang kemudian pakai mobil bak terbuka dan sebagainya saya kasih satu juga gambaran Pak Ius dan Pak Rosi kalau kita ke Jakarta mungkin semua kita pernah kita sanggup jalan berkilo-kilometer di sebuah mall yang luasnya mungkin hampir satu blang padang gitu kenapa ketika udah di bandar Aceh nggak sanggup jalan lagi nggak sanggup tunggu turun mobil jauh-jauh gitu jadi harus belanja dekat-dekat gitu nah ini untuk jawaban terhadap orang yang misalnya malas parkir di tempat parkir yang disediakan di pasar Aceh dulu kan di awal-awal ada persoalan kenapa harus parkir di jalan di Ponegoro jalan di Ponegoro namanya Pak ya karena jauh kali ibu harus jalan dari tempat parkir mobil yang disediakan ke toko-toko yang ada di pasar Aceh dengan jauh itu dia parkirlah di pinggir jalan motornya pun di pinggir jalan kenapa jadi malas ketika ada di kampung sini jadi malas gitu di tempat lain parkir dengan tempat pusat pelajaran jauh nggak nggak masalah jauh jauh tapi nggak masalah gitu kita dapat tempat parkir gitu ini sama juga persoalannya mental kita ketika berobat di rumah sakit Penang semua perintah dokter kita ikuti semua perintah perawat kita ikuti tapi disini perawat dan dokter itu semacam jadi musuh kita gitu untuk harus kita debat terus jadi saya pikir gini Pak kadang-kadang watak dan mental masyarakat harus diatur dengan peraturan dan pendegakan peraturan jadi kalau dibiarkan nggak akan terdidik kita warga kita nggak akan terdidik jadi kalau sudah disediakan gedung parkir tugas pemerintah disumnya paksain warga untuk mau parkir disitu baik-baik kemudian kalau ada tempat PKL paksain PKLnya harus mau duduk di PKL itu nggak laku tentangan disitu rejeki Allah kasih kasih dinas yang Islam untuk ngomong sama mereka jadi dinas lagi menarik nanti kita akan ngobrol lagi apa yang akan dimaksimalkan oleh dari secara regulasi dan juga anggaran nanti serta pengawasan dan apa kemudian hambatan yang kemudian belum bisa menjadikan Satpul PP ini kemudian maksimal dalam bekerjanya nanti kita akan bahas di segmen terakhir Sapa Aceh Ekat Kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa